Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat kue kering raja bawang Jadi kue keringnya ini diisi dengan bawang goreng Hasilnya itu sangat enak Aromanya wangi, rasanya manis dan gurih Dan ini tidak bosan-bosan kita memakannya Nah buat kalian yang penasaran mau tahu apa saja bahan Dan bagaimana cara buatnya Yuk langsung aja tonton videonya Kita akan buat balurannya terlebih dahulu Siapkan satu bungkus biskuit maris susu Untuk mereknya bebas ya, boleh pakai merek apa saja Selanjutnya kita haluskan dulu biskuitnya Ini saya haluskan biskuit menggunakan chopper Kalau mau ditumbuk juga bisa ya Atau di blender juga bisa Kita haluskan biskuit sampai benar-benar halus Nah seperti ini hasilnya setelah dihaluskan Selanjutnya ini saya pindahkan ke dalam wadah Lanjut siapkan wadah Masukkan 100 gram margarin 300 gram butter Tambahkan 200 gram gula halus Ini saya saring dulu ya gula halusnya Agar tidak bergerindil Setelah selesai disaring Ini saya aduk menggunakan spatula Saya gunakan centong nasi Kalau mau diaduk menggunakan whisker juga bisa ya Ini kita aduk-aduk saja Sampai adonannya itu menjadi lembut Buat kalian yang baru pertama kali bergabung Dengan channel Rania Kitchen Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami Kalau sudah terima kasih Setelah adonannya lembut Ini mau saya tambahkan 30 gram tepung maizena 25 gram susu bubuk Ini juga disaring ya Sekarang kita aduk lagi sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata seperti ini Selanjutnya tambahkan 3 butir kuning telur Ini 3 butir yang satunya sudah pecah Kemudian lanjut diaduk sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata Selanjutnya masukkan 500 gram tepung terigu Ini saya mau masukkan setengah bagian dulu Kemudian diaduk Dan untuk tepung terigunya ini sudah saya saring sebelumnya Diaduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Masukkan kembali sisa tepung terigunya Ini sudah masuk semua ya tepung terigunya Lanjut diaduk sampai benar-benar tercampur Adonannya sudah tercampur Dan ini sudah mulai berat Sekarang saya akan lanjut aduk menggunakan tangan Pastikan tangan sudah dicuci bersih Sebelum menyentuh adonan Lalu lanjut diuleni aja seperti ini Ini tidak perlu diremas-remas ya Cukup dicampur-campurkan aja Sampai adonannya itu bisa menggumpal Adonannya sudah menyatu Dan untuk teksturnya lembut seperti ini Ini saya ambil sedikit adonan Mau saya bulatkan dulu Hasilnya sudah mulus Dan ditekan tidak retak Ini berarti adonannya sudah siap untuk kita gunakan Sekarang siapkan isiannya Ini saya gunakan kira-kira 150 gram bawang goreng Seperti biasa ya Ini sebelum membentuknya Saya akan takar dulu adonannya Kali ini saya membuatnya agak besar Jadi saya gunakan sendok takar ukuran 7,5 ml Ini saya takar kira-kira 1 per 3 bagian Jadi belum semuanya ya Sisa adonannya tutup menggunakan pastik Selanjutnya siapkan loyang Kemudian isian bawang gorengnya Sekarang kita akan mulai mengisinya Jangan lupa siapkan juga bahan balurannya Ini saya dekatkan dulu ya Biar lebih mudah Ambil 1 takaran adonan Pipihkan Kemudian beri isian bawang goreng Ini secukupnya aja ya Kemudian kita tutup Pastikan benar-benar rapat Kalau sudah Ini kita bulatkan Kemudian kita baluri Dengan bahan baluran Nah seperti ini hasilnya Ini kita tata di atas loyang Selanjutnya ambil kembali Satu cetakan Dan untuk isiannya ini Boleh disesuaikan ya Dengan selera masing-masing Untuk banyaknya Kita lakukan seperti ini Sampai mendapatkan beberapa buah Nah seperti ini ya Jadi lebih cepat Kemudian dibaluri Lalu tata di atas loyang Lakukan hal seperti ini Sampai mendapatkan penuh Satu loyang Ini saya sudah mendapatkan penuh Satu loyang Sekarang kita langsung aja Panggang adonannya Masukkan adonan Kedalam oven Yang sudah dipanaskan sebelumnya Pastikan ovennya Sudah stabil ya Panasnya ya Kemudian ini kita panggang Dengan suhu 145 derjat Menggunakan api atas bawah Selama 30 sampai 35 menit Ini sudah saya panggang Selama 35 menit Kuenya sudah mateng Keluarkan kue dari oven Lanjut Panggang kembali Sisa adonannya Setelah dikeluarkan Kita biarkan Sampai kuenya itu Benar-benar dingin Baru bisa kita simpan Kedalam toples ya Ini sudah selesai dipanggang Semua kuenya Dan yang sudah dingin ini Sudah saya simpan Kedalam toples Dan untuk satu resep ini Bisa menghasilkan 3 toples Kemasan 500 gram Sekarang kita akan Cobain kuenya Untuk tampilannya Imut Bagian bawahnya itu Tidak gosong ya Pastikan untuk Memanggangnya Sampai benar-benar mateng Karena kue ini Agak tebal Teksturnya Bismillah Hmm Benar-benarnya Rasanya itu Manis Gurih Wangi Aroma bawangnya itu Berasa banget ya Kita lihat teksturnya Ini garing Renyah Meskipun tekstur kue ini Agak tebal Namun Hasilnya itu Renyah Garing Terima kasih Sudah menonton Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Dan selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba